Terima kasih Anda kembali bersama kami Pemirsa dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Sulis Tina Prima Suci, Head of Investor Relations Mendiri Utama Sekuritas. Baik kita lanjutkan Ibu Sulis begitu ya. Anda katakan bahwa optimisme terkait pemangkasan suguh bunga The Fed atau Bank Central Amerika Serikat di September mendatang ini masih solid. Itu yang tampaknya juga menerive bursa saham global banyak yang mencatatkan rekor penutupan tertinggi termasuk indeks harga saham gabungan. Baik lantas apa yang harus dilakukan kalau benar-benar The Fed memangkas suku bunga masih ada waktu berartikan ke September sampai dengan hari H misalnya. Bagi yang belum memiliki portfolio investasi saham masih bisa tambah posisi atau sebaiknya seperti apa? Peluang apa yang bisa dimanfaatkan jangka pendek ini? Oke sampai nanti pengumuman di akhir September mungkin teman-teman investor bisa manfaatkan peluang ya terutama untuk dari sisi investasi. Investasi jangka panjangnya teman-teman mungkin bisa perhatikan dari sektor yang terdampak positif dari penurunan suku bunga. Contohnya di sektor perbankan yang mana kalau kita lihat tarik ke belakang sepanjang tahun 2024 memang cukup terkoreksi lumayan ya terutama di BBRI dan juga di BBNI. Mungkin teman-teman bisa melihat dari sisi valuasi termurah untuk bisa ada akumulasi ya karena akan berpotensi ada perbaikan dari sisi kinerjanya meskipun saat ini masih belum terlalu positif dari si BRI maupun yang lainnya tapi teman-teman mungkin bisa mulai sisil akumulasi ya untuk jangka panjangnya. Karena yang akan terdampak paling signifikan tentunya ataupun yang paling sensitif dengan pemangkasan suku bunga itu adalah banking dan dampaknya adalah yang positif begitu ya. Betul. Oke kita lihat rekomendasi salam pilihan dari Mbak Sulis berikut ini apakah ada banking pemirsa. Beberapa salam yang direkomendasikan kami rangkum dalam grafis diantaranya ada PNLF direkomendasikan buy kemudian di susul pemirsa ada UNTR buy ada BBRI buy dan ada PTPP yang juga direkomendasikan buy dengan level-level yang menjadi support dan juga resisten akan kita ulas satu persatu kita ke BBRI terlebih dahulu. Semenarik apa saham BBRI? Ya kalau kita lihat dari sisi trendnya ya memang sejak pertengahan Juni itu sudah ada sinyal positif ya dimana dari sisi trendnya sudah bentuk higher low yang dimana untuk trend short termnya sudah bullish itu ada sinyal positif juga dan saat ini tertahan di support MA200 yang menjadi krusial juga ya. Jadi kalau mampu bertahan ini ada sinyal untuk potensi rebound terus juga dari sisi kinerja memang BBRI meskipun tekanan dari credit off cost di bulan Juli tapi masih cukup positif ya karena berhasil mencatatkan laba gitu. Jadi masih rekomendasikan buy dengan target ke level 5.400. Target ke 5.400 pemirsa ya dengan stop loss di posisi 5.000 ya? Betul. Oke ternyata ada stop loss juga ya untuk perbankan? Iya dari posisi bankan memang kalau memang dia breakdown level 5.000 itu ada sinyal negatif juga untuk short termnya jadi tetap harus dibatasi resikonya. Harus tetap dibatasi resikonya meskipun itu adalah perbankan blue chips seperti BBRI ya? Baik. 5.125 by current price? Bisa coba tunggu di level 5.100 sampai dengan 5.050 untuk buy on weaknessnya karena level support MA200 saat ini itu ada di level sekitar 5.080-an jadi dekat-dekat 5.100, 5.050 masih bisa untuk buy on weakness. Apa keunggulan BRI dibandingkan perbankan blue chips lainnya begitu ya misalnya BCA atau mungkin Mandiri mengapa dari 4 emiten Anda hanya memasukkan mungkin Anda merekomendasikan emiten banking yang lain tetapi dari kalau disuruh pilih 4 hanya BBRI yang Anda rekomendasikan? Oke karena saya lihat dari sisi valuasinya yang masih menarik gitu dari sisi perusahaan yang masih mencatatkan laba terus juga memang stagnannya laba BBRI sepanjang bulan 2024 ini karena memang dari faktor eksternal ya bukan dari internal perusahaan jadi masih dari sisi valuasinya masih menarik dan kalau kita lihat dari perbankan lainnya seperti BBCA, BMRI itu dari sisi harga dan juga valuasi sudah cukup mahal gitu. Jadi saya lihat masih yang menarik dari sisi valuasi maupun dari sisi teknikalnya itu masih di BBRI. Baik jadi segi valuasi ada yang menarik kita lihat pergerakan harga sahamnya tapi ternyata mungkin secara valuasi juga sudah cukup tinggi begitu ya jadi peluang kenaikannya mungkin agak terbatas. Oke itu dia untuk BBRI kita beralih ke rekomendasi Anda berikutnya adalah PNLF. Ya PNLF memang ini sentimen grup ya yang di hari kemarin cukup ramai yang dimana ini saham-saham grup panin kompak menguat seperti di PNBN, PNIN, PNLF, CEFIN. Ini jadi trigger juga untuk di hari ini bisa ada lanjutan penguatan untuk teman-teman trading buy atau swing ya. Oh jangka pendek ya untuk PNLF memanfaatkan euforia yang sedang terjadi di grup ini gitu ya. Betul. Baik Anda bilang ada peluang ke 470 dengan soplos 428 memang ini rangenya pendek karena memang hanya untuk trading ya. Betul. Memanfaatkan swing baik Anda yang suka jangka pendek mungkin bisa menyimak PNLF. UNTR. Oke UNTR memang kalau dari segi trend ini udah uptrend ya teman-teman dari teman-teman investor sejak bulan Juni kita tarik dan juga kalau kita lihat sudah mampu breakout level resisten kuat 26 ribu. Ini juga ada sinyal dividend interim ya yang akan potensi dibagikan itu di bulan Oktober yang mana melihat dari si historisnya. Jadi sampai dengan bulan Oktober mungkin teman-teman yang dividen hunter bisa perhatikan untuk akumulasi di UNTR dengan target terdekat itu ke level 28 ribu. 28 ribu target terdekat untuk? Iya 28 ribu. Cocok untuk Anda yang dividen hunter dalam satu bulan terakhir sudah menguat 6 persen, satu minggu terakhir 1,5 persen. Masih ada peluang ya di UNTR paling tidak sampai 28 ribu 500, batasi resiko 26 ribu 900 ya. Betul. Oke dari UNTR terakhir PTPP konstruksi. Ya PTPP dari sektor konstruksi yang mana kalau nanti benar-benar defect memangkas suku bunga tentu akan menjadi angin segar ya untuk sektor konstruksi. Ini nantinya akan positif juga terlihat dari sisi short term itu udah membentuk higher low, ada sinyal uptrend teman-teman investor bisa perhatikan. Jadi untuk target PTPP itu ke level 470 dengan pembatasan resiko di level 434. Cenderung pendek dulu ya targetnya? Iya untuk pendek terlebih dahulu sambil menunggu keputusan suku bunganya. Baik ini mungkin lebih ke spekulatif dulu ya? Ya. Baik kalau misalnya suku bunga benar-benar nanti dipotong meskipun cuma 25 basis poin, boleh tambah posisi mungkin? Untuk saat ini boleh ya dengan posisi di antara sektor konstruksi memang PTPP yang masih mencatatkan laba gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa untuk tambah posisi. Baik seberapa jauh korelasi antara konstruksi dan pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika? Ya korelasinya cukup besar ya karena kan selain dari si perbankan, sektor properti dan sektor konstruksi itu juga menunggu bagaimana tingkat suku bunga mau diturunkan. Karena kalau melihat selama satu tahun terakhir dengan suku bunga yang tinggi ini masih dari trendnya itu masih negatif gitu. Jadi kalau kita lihat dengan adanya penurunan suku bunga tentu akan menjadi positif ya ke sektor konstruksi, properti maupun perbankan. Oke karena mungkin ada pendanaan juga dari perbankan seperti itu ya. Baik Anda sebutkan banking tadi ada perwakilannya ada BBRI. Anda sebutkan yang terdampak positif mungkin dari pemotongan suku bunga juga ada konstruksi PTPP tadi mewakili. Kalau properti kenapa Anda tidak memasukkan properti? Apakah juga valuasinya sudah ketinggian atau ada alasan lain? Oke kalau dari sisi properti sebenarnya teman-teman masih bisa perhatikan itu antara di CTRA sama BSDE. Cuma kalau saya lihat sih kita coba sandingkan juga dengan teknikal ini CTRA sudah mendekati area resistant trend channelnya gitu ya. Jadi masih tunggu untuk buy on weakness sih karena melihat dari sentimen yang kemarin baru diumumkan terkait insentif PPN DTP 100% akan diberlakukan sampai dengan Desember 2024. Itu sahamnya sudah rally duluan gitu jadi sudah terapresiasi duluan jadi masih tunggu untuk buy on weaknessnya. Tunggu untuk buy on weakness ya untuk CTRA. BSDE juga demikian? Iya betul. BSDE juga demikian karena sudah rally duluan akibat sentimen insentif PPN DTP 100% ditambah lagi insentif optimisme pemangkasan suku bunga makanya rallynya signifikan. Kalau menjemput di harga atas takutnya ada aksi profit taking yang membuat kita malah bukannya gain malah rugi begitu ya. Jadi ada strategi nggak harus dikejar di harga saat ini seperti itu ya. Misalnya CTRA pagi ini kan di pembukaan perdagangan sedang turun 1%. Bisa kita beli di harga berapa kira-kira? Masuk lagi. Oke untuk short termnya CTRA mungkin bisa tunggu di level Rp1.300 ya? Rp1.300 ya? Baik itu dia analisis untuk CTRA sedikit lagi. Oke itu dia rekomendasi saham pilihan dan waktu menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit pemirsa indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita simak juga di layar ya. Cuplikan pembukaannya pemirsa di mana IHSG. Menguat 0,35% ke Rp7.651. Memang masih jauh dari level yang sempat dicapai pada perdagangan kemarin pemirsa ya di Rp7.700an. Namun sinyal positif pagi hari ini jelang akhir pekan naik 23 poin. Diiringi dengan nilai tukar rupiah pemirsa yang menguat tipis cenderung stagnan ya. Hanya 0,01% saja Rp15.409 terhadap dolar AS. Dan kami akan hadirkan nanti ya update selengkapnya mengenai saham yang menjadi gainers dan juga losers based on value pagi hari ini usai jeda. Tetap berhubungan bersama kami pemirsa dalam segmen Market Bus. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Seperti yang sudah kami tampilkan tadi ya pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini menguat 30 Agustus 2024 jelang akhir pekan. Dan berikut deretan saham yang menjadi gainers based on value dan juga losers based on value. Lagi-lagi brand atau Barito Renewables Energi TBK Pemirsa naik 2% pagi hari ini di 10.650 memimpin. Di susul PTRO atau Petrosi 13.100 naik 8%. ABMM atau ABM Investama menguat 3,36%. Kemudian Barito Pacific Pemirsa 1,32%. Di susul konstruksi ada Wijaya Karya yang menguat 2%. Kemudian Games, Pani, Cuan atau Petrindo Jaya kreasi naik 2,65%. Film GJTL. Losersnya pemirsa ada UNTR atau United Tractor yang melemah hampir 1,5%. Kemudian ada BICAP, MNC Capital Indonesia, Meja, Gula, Aspi, Inet, SMRA, ICBP, CTRA, dan juga beberapa saham lain. Seperti Anda bisa simak di data RTI Anda mungkin masing-masing. Itu dia pemirsa update pembukaan perdagangan. Kita kembali berbincang bersama dengan Mbak Sulis. Mbak Sulis, brand PTRO ini lagi-lagi mendominasi. Semenarik apa sebenarnya peluang di saham ini? Masih bisa untuk di-buy atau strateginya menurut Anda bagaimana? Ya, kalau melihat untuk brand ya, memang ini terus dari sentimen grupnya yang euforianya cukup tinggi. Jadi, sentimen grup Prajogo ini menguat karena baru saja masuk indeks FTSE ya. Yang mana nanti akan rebalancing di tanggal 6 September. Jadi, untuk saat ini momentumnya bisa dimanfaatkan jangka pendek sampai dengan rebalancing nanti. Itu masih ada peluang ya untuk bisa lanjutkan penguatan. Karena di hari ini juga kembali menguat gitu ya. Berarti brand ini bagi yang mencari investasi jangka pendek, brand adalah salah satu pilihannya selain PNLF tadi ya? Ya, betul. Karena kalau kita coba jangka panjang dari si valuasi, saham-saham Prajogo atau brand PTRO, PIA yang lainnya itu dari si valuasi sudah sangat mahal gitu. Jadi, kalau untuk jangka panjang agak mengkhawatirkan, jadi tetap memanfaatkan momentumnya. Baik. Kalau kita lihat, Petrosi bagaimana PTRO? Ya, kalau PTRO di mana hari ini kembali menguat ya sampai dengan 8 persen. Ini sudah mencatatkan level all time high-nya lagi. Jadi, saat ini secara trend sih memang sudah bergerak rally gitu ya. Jadi, selama trendnya masih up, teman-teman masih bisa ikutin. Cuma khawatir untuk profit taking, sudah mulai jauh juga dari area harga rata-rata broker summary-nya. Jadi, teman-teman mungkin bisa segera pantau ya untuk taking profit. Oke, mungkin bisa disimak juga dari layar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Pomiya Resa. Tadi kita lihat ada Wika di sana. Tementara Anda lebih merekomendasikan PT PP. Wika masuk top gainers based on value di menit-menit awal pembukaan perdagangan pagi hari ini. Penguatannya 1,79 persen di 342. Semenarik apa, saham Wika? Oke, kalau kita lihat Wika ya, ini memang setelah suspend lama di bulan Desember ini kembali bergerak lagi. Cuma saat ini masih konsolidasi ya di area resistennya di 3,80. Jadi, selama masih belum break out 3,80, saya masih harapkan untuk wait and see terlebih dahulu. Sambil menunggu ya, karena dari sisi kinerja perusahaan masih mencatatkan kerugian. Jadi, khawatir ya ada pelemahan dari si kinerjanya kembali. Baik, itu dia ya untuk saham Wijaya Karya kalau konstruksi Anda tetap lebih prefer ke PT PP ya? Iya, untuk pelanggan sektor konstruksi. Mungkin sudah mulai menyimak di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, mungkin ada saham yang menarik atau perhatian Anda atau seperti apa pembukaan atau IHSG? Oke, untuk di hari ini ya memang penguatannya terbatas ya dari si IHSG. Jadi, untuk saat ini sih saya lihat masih di saham-saham grup Prajogo, seperti di Brand, PTRO, Tepia, terus juga BRPT, itu masih teman-teman bisa pantau untuk fast trade terlebih dahulu ya di hari ini. Oke, lebih ke trading jangka pendek ya. Sedikit soal ABMM. Kalau nggak salah ABMM kemarin melemas, sekarang masuk dalam top gainers, top 5 frekuensi. Itu semenarik apa untuk ABMM? Ya, ABMM salah satu emiten batubara juga yang mana ini pergerakannya cukup signifikan di 2 hari ke belakang. Jadi, untuk saat ini sih masih menarik ya untuk teman-teman bisa ikutin momentumnya. Jangka pendek itu masih bisa coba menguji level resisten 5 ribunya gitu. Jadi, teman-teman masih bisa ikutin selama masih di atas level 4.500-an, teman-teman cuma masih bisa ikutin untuk ABMM. Oke, singkat saja tips untuk pemirsa menjelang akhir pekan, investasi sebaiknya di pasar modal bagaimana? Oke, kalau untuk tips teman-teman investor berinvestasi di pasar modal, teman-teman terutama untuk yang lebih ke jangka panjang, itu teman-teman harus tetap melihat dari sisi bagaimana bisnis perusahaannya, bagaimana sisi kinerjanya selama berapa tahun ke belakang. Baru kita menentukan masuknya itu berdasarkan level-level terbaik dari sisi harganya ya, melihat dari sisi teknikalnya. Jadi, memang perlu ada dua analisis yang disandingkan, dari sisi fundamental maupun teknikal, kecuali teman-teman yang trader atau harian, itu teman-teman mungkin bisa masuk ke seluruh saham, cuma tetap membatasi level resikonya. Baik, terima kasih Mbak Suli sharing informasinya, rekomendasinya pada pagi hari ini. Tapi kami ingatkan kembali pemirsa keputusan investasi, sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda ya. Selamat menyambut akhir pekan, Mbak Suli sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.